Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga siasal ya sahabatku Jumpa lagi dengan Yuni Arum Hari ini aku mau masak kare ayam Jawa Timur Nah bahannya itu simple Dan caranya itu mudah banget Yuk bagaimana cara memasaknya Simak ya sahabatku Terima kasih Ini ya teman-teman bahan-bahannya Ada sereh yang sudah aku geprek ya Kemudian daun jeruk, daun salam Dan ada cabai rawit ya Kemudian ada Bawang merah, bawang putih Kemudian miri ya Ada juga kunir Kunir itu bahasa lainnya kunyit ya teman-teman Kemudian ada kencur Nah kemudian Yunur halusnya ya teman-teman Ini ada garam, ada gula Ada ketumbar Cinten dan Lada bubuk ya Nah kemudian siapkan Satu ayam ya teman-teman Yang sudah dipotong-potong Dan dicuci bersih seperti ini Kemudian siapkan santannya ya teman-teman Nah ini santan yang encer Dan disana ada santan yang kental Kemudian kita masak ya teman-teman Ya supaya hasilnya itu empu Ayamnya sudah aku ungkep seperti ini ya Dan kita siapkan minyak ya sahabatku Kita panasin dulu Dan sambil manasin Aku masih blender bumbunya ya Karena kalau menguluk itu ya Capek ya teman-teman Nah setelah kiranya panas Kemudian semua bumbunya kita masukkan Termasuk daun jeruk, serai dan lengkuas Kita aduk sampai wangi ya sahabatku Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semua Yang selalu setia kepada Uni Arum ya Dan buat sahabatku yang baru datang Saya ucapkan selamat datang Semoga anda suka dengan video-video Uni Arum Dan jika anda suka dengan video yang saya buat Kalian silahkan subscribe, like dan komen Nah karena sudah mendidih ya bumbunya Kemudian kita masukkan ayamnya ya sahabatku Ini tadi ayam satu ekor Tapi tidak aku masukkan semua sahabatku Karena yang makan hanya tiga orang Jadi aku mengambil secukupnya saja Nah ini kita aduk ya Biar bumbunya meresap Karena kalau ayam itu sudah kita ungkep ya Sudah empuk Bumbu itu cepat meresap ya teman-teman Jadi sebaiknya Kalau membuat kare ayamnya diungkep dulu Apalagi buat ayam kampung ya teman-teman Tapi kalau buat ayam sayur Tidak usah diungkep tidak masalah Cuma diebosi gitu Atau di erbus sebentar saja Nah seperti ini ya teman-teman Ini harumnya minta ampun Ya ampun Enak banget nih Pasti menghabis nasi swakul ya Oh ya teman-teman Buat kalian semua yang suka Kalau aku ingin masak apa Silahkan komen aja di kolom komentar ya Nanti akan aku usahai masak Nah karena udah Kiranya matang nih Aku masukin tahunya Sebenarnya dimasukin di depan juga gak masalah teman-teman Kan tahunya udah dikoreng Tapi kali ini aja aku masukin ya Nah kita aduk sampai merasa Biar bumbunya meresap Nah ini enak banget teman-teman Usukan anak-anak Karena aku membuatnya itu gak terlalu pedas ya teman-teman Tapi buat kalian yang suka pedas Bisa ditambahin cabainya ya Dan lebih enak lagi Ditambahin cabai besar ya teman-teman Tapi aku di kulkas lagi gak ada cabai besar Jadinya aku hanya memakai cabai rawit Seperti itu teman-teman Nah kita aduk-aduk Sampai meresap bumbunya Dan sampai lukep ya Hmm Menikmat nih teman-teman Oh ya teman-teman Dan kalian masak kare itu jangan ketinggalan dengan Daun jeruknya ya Daun jeruknya ini bikin sedap teman-teman Nah ya karena udah bener-bener meresap Kemudian aku tambahkan santannya ya teman-teman Ini santannya ya kita tambahkan Dan ingat ya dalam mengaduk santan itu Harus kita aduk terus Karena nanti kalau santannya ini sampai pecah Rasanya itu udah beda teman-teman Jadi hati-hati ya dalam memasak Harus kita awasin terus Jangan sambil main hp Atau sambil ngapa-ngapain ya Soalnya ini adalah Tersatu rahasia Kalau masak santannya itu sampai pecah Rasanya itu udah hambar teman-teman Maka hati-hati ya Nah ini kita kebur ya Kita kebur Kita aduk Pelan-pelan ya teman-teman Seperti ini Dan jangan lupa pula dengan tes rasa ya Jika udah mateng Dan kira-kira udah mau diangkat ya teman-teman Jangan lupa tes rasa Gimana rasanya Udah asin belum Udah ada rasa manis belum Begitu teman-teman Nah seperti ini ya Ini kayaknya udah Bener-bener meresap Dan udah tinggal makan ya teman-teman Hmm Kalian tidak akan tahu bagaimana rasanya Sebelum mencoba Nah itu tadi ya teman-teman Bagaimana cara Memasak kare Ayam Jawa Timur Rasanya enikmat banget Mudah banget caranya Dan bikin nanggih Buat sahabatku semua yang sudah Menonton sampai selesai Saya ucapkan terima kasih banyak ya Dan sampai jumpa di video Berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax